Seorang pengemudi ojek online menjadi korban begal usai mengantar makanan pesanan konsumen di Medan, Sumatera Utara. Dua orang pelaku menikam dan membawa kabur sepeda motor milik korban. Dalam rekaman CCTV terlihat, seorang pengemudi ojek online tengah mengantar makanan pesanan konsumen di jalan bersama Gang Dame, Kota Medan. Rupanya, dari arah belakang, korban dikuntit dua orang yang berponcengan mengendarai sepeda motor. Tak lama berselang, salah satu pelaku mendatangi korban dan tiba-tiba menusuknya menggunakan senjata tajam. Dengan cepat, pelaku merampas dan membawa kabur sepeda motor miliknya. Korban yang belum diketahui identitasnya ini berupaya mengejar kedua pelaku, tapi tidak membuahkan hasil. Diduga, kondisi lingkungan yang sepi membuat kedua pelaku begal, nekat melancarkan aksinya. Oh dia memang kebetulan lagi dengan orderan kaksinya. Gak mau ngapain ke dalam? Lantar gokut banget. Yang saya tanya tempat siapa, gak saya tanya waktu itu. Karena dia udah oyong-oyong, udah banyak darahnya. Usai kejadian yang viral di media sosial tersebut, korban telah melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor polisi. Aksi komplotan pencuri yang membobol dan menjarah semua tokoh ponsel di Madiun, Jawa Timur terekam Sucit TV. Hampir semua barang dagangan yang terpajang di etalase raib dibawa kabur para pelaku. Empat orang komplotan pencuri ini membobol dan menjarah barang dagangan di etalase tokoh ponsel di Kelurahan Bangun Sari, Kejamatan Mejayan Madiun. Tak tanggung-tanggung, para pelaku memasukkan semua barang curian ke dalam karung yang sudah dipersiapkan. Aksi pencurian ini diketahui salah seorang karyawan yang hendak membuka tokoh. Ia curiga, lantaran pintu tokoh sudah terbuka dan setelah dilakukan pemeriksaan, hampir semua ponsel yang terpajang di etalase raib. Para pelaku tergolong nekat karena lokasi kejadian tak jauh dari Maposek, Bejaya. Polisi yang mendapat laporan, segera mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP, serta memintai keterangan sejumlah saksi. Informasi awal itu kita belum tahu, ini masih diperiksa, tapi itu kejadiannya malam. Malam-malam, jadi kejadian malam untuk pelaku dan lain sebagainya, ini masih dalam lidik, karena kita ketahui, kita masih mencari bukti-bukti, karena alhamdulillah, di sekitar situ ada CCTV. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi melakukan penyelidikan, guna mengungkap dan menangkap para pelaku penjurian.